Piyai-piyai ku mereka isawai sumben dua anak sing iman biya Allah layu siri gubihi sayang Tenan Abu Jahal dianak jeninya ikrimah wali meraka ruwan Ikrimah bin Abu Jahal Top-topi sokhabat sing bela Islam jeninya kholid Kholid tuh anak walid, walid tuh gendoh gendohnya wang sing musuhi gajeng Nabi, sopah yang raruh jeninya walid bin Muhiroh, jeninya walid bin Muhiroh Abu Lahab, dua putri wayu melok hijrah, jeninya darah Anaknya Abu Lahab Sampai pas dari hijrah di Medina, dikocelok di tiang-tiang ansur, tiang muhajirah Kau orang bakal dimana mentumpuk orang bapak, kamu kafirnya dinas Qur'an Akhirnya matur Rasulullah, Rasulullah Duka Duka, bagaimana mungkin anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi Sampai pas dari Nabi Duka, sohabat itu toleransi yang makmum Dari mereka, mereka sangat-sangat menyinggung Mula-mula mengatakan Al-Quran itu hati-hati Mula-mula mengatakan Al-Quran itu hati-hati Mula-mula mengatakan Al-Majin Ini imamnya yang mengatakan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran Mula-mula, maka yang di Muhammad tahu salah Mula-mula mengatakan al-mula dengan kandungan Mula-mula mengatakan al-mula Mula-mula hati-hati Mula-mula mengatakan Al-Quran, gimana diniati menang salahnya Nabi Muhammad Mula-mula ini orang itu juga mengatakan Mula-mula ada kaya kue Rahbahams, maka jopo kono garaf-garaf Sempenting cepat nang barwes, barwes Mula-mula yang tidak terapai terserah nabi Muhammad katakan, rendah, rasyolat anak berbicara anaknya sepasaku anaknya sepasaku anaknya sepasaku anaknya sepasaku sepasaku hanya ada orang Fasek orang mereka musti anaknya tetap Fasek anak Fasek anak Fasek jarang anaknya umat Nabi Muhammad jarang paling anak Belum Paling yang mudah Tapi kapan tidak menghantikan Fasek jarang menghantikan Fasek gendah teman-teman Paling mau mendun sidik-sidik, kok balik meneh Faham, tapi gak Jarang lah, nah itu yang syukur Itu yang bedanya Syariate Nabi Nuh, sampai syariate Nabi Muhammad SAW Caraku loh, benar Nabi Muhammad Ini sampai menitung Ini Dawi Abdul Hasan Asadili Nabi Ibrahim Secara lahir kan di Bapak Azhar Gitu, Nabi Ibrahim Secara lahir kan di Bapak Nah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azhar, terus Azhar dipasut Yang kena siapa? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mulai awal zaman di anak Ismail Ismail kena di sana Padahal seorang yang lahir kan di Nabi Muhammad SAW Tuntas Faham ya Mulanya dari pelaksanaan saya Nabi Nuh, kok orang menganggung ilmu dari Nabi Muhammad Secara Nabi Nuh tidak suka Lah aku rahir Nabi Muhammad Kok orang menganggung ilmu dari aku Kok orang menganggung Jadi aku mau cerita Jadi dunia aku ada ilmu Ya ada ilmu, ada hero Hero aku sentimen Nah ini terus sekarang jadi Tarih kau besar di dunia Yang ini adalah Abul Hasan Asadili Yang ini adalah Tarih Khaddad Gak ada ratif khaddad Ini tadi Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu Syed paling khusyuk Mulai Cilik Wutoh Ini aku syukur ya Raka Ruan Lahir Wutoh itu Bapaknya sujud syukur Alhamdulillah anakku Wutoh Minimal itu aman Sehingga maksyiat meripat Di Bapak kok selesai Berarti aku anaknya Wutoh itu Sujud syukur Semuanya Alhamdulillah anakku Wutoh Minimal itu maksyiat Aman sehingga maksyiat Wutoh Jadi seorang wali-wali Seperti itu Ini itu Abul Al-Haddad Yang mengatakan Allah kok senang maksyiat Utau mentoleransi maksyiat Fakat ahabba Ayuk sawah Ayuk sawah Fiat berarti Berarti dia senang Nah Allah dilawan Di maksyiat ini bumi Upatat Abul Al-Haddad itu ketat Sekali sekarang Naso'iq dinia Sekarang risalah Satu ma'awana Yang Roti Pakaddad Yang masyir Roti Pakaddad Nah Abul Hasan Asadali Ngedikan Dan ini semua Jawa pakai maksyiat Uang kok Kepengen dunia Steril Sangka maksyiat Berarti senang Allah rakyat Makhfirullah Ya senang Nabi rakyat Dwi Shafak Allah rakyat Makhfirullah Yang berguna maksyiat Makhfirullah Yang jawa nganggu iku kabih Berguna umatnya Umatnya Fasek-fasek Ini banyak Kementingan Selain di Indonesia Untuk Fasek Barang Kadang-kadang Maksudnya Saya tidak tahu Apa itu karena ikhlas Apa karena perhitungan Tadi Makhsyur Uang kok senang Dunia Steril Sangka maksyiat Berarti senang Rakyat Makhfirullah Allah subhanahu Hasan Sadali Dwi Murid Jeningi Abul Abbas Al-Marsiyan Yang mau cek Al-Mursi Cekan ini Uang mau cek Mursi Kabe Makhfirullah Mursi Abul Abbas Al-Mursi Ini Yang dimurid Ibnu Atta'illah Asakan dari Yang orang kitab Allah Hikam Kitab Hikam Kalau Sadiliya Dembah guru Abu Hassan Apa Sadiliya Sifat Sifat Ghafur Tidak Ada Sifat Tidak Tidak Artinya Apa yang Nganggur Sifat Ghafur Akhirnya Rasid Tidak Karena Berkara ini Karena Ini Kaya Paling Tenang Terus Habis Fasek Tenang 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 Itu Bener Pih Pih Bukti Umar Faseke Gemat Husnul Khadimah Khalid nabi muhammad perang kalah dan perang ukut itu gara-gara khalid bin walid khalid ini akhirnya ya khusnul khatimah lawang saya itu gembleng kabih, gobloknya ini orang saya itu kalau mau sejarah itu siap, khalid bin walid kafir melawan nabi mati khusnul khatimah umar selawasi musuhi nabi mati khusnul khatimah dari tokoh islam tapi kalau kita hidup nyata, kita masih masih siap, bayangkan ada kemungkinan khusnul khatimah khusnul khatimah itu ilmu, kok ada diberi laku ini tidak fair, harusnya anda kalau sedang punya bapak fasek atau togo fasek juga anda membayangkan ada kemungkinan khusnul khatimah, sebagaimana kita baca dalam sejarah tapi kita itu orang, segera orang ini mesti khusnul khatimah, lagi repot mesti ini raksa ngerti, tidak biasa kalau saya mau cerita-cerita kalian tamu orang-orang yang mati ini berlaku, maka mati berlaku, laku berlaku, mati itu kemungkinan itu mati dan segera orang ini saya ingin menginginkan saya ingin menginginkan saya ingin menginginkan Islam, berkata-kata ibu, berkata-kata dulur-dulur saya akan cerita ini ini mati dan mati, berlaku 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 tapi yang mesti tidak dijabut isro ilmu karena tidak ada ilmu ini yang jelas ini aku lanjut dengan suul khatimah mungkin suatu saat kita tidak tahu apa mati ini aku lanjut dengan suul khatimah pas selingkuh, apa pas mabuk sepodoh-podoh tidak ada kemungkinan kita suul khatimah pun saking mikir apakah pia mbak menurut saya mikir itu penting 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 perlu sambil pikir anak yang sangat dengan pengirahan USDW cara ini menghukumi apa sampai membantu mikir pengirahan sampai tidak dimintai pertimbangan ke usul kalau ada wanita kok dia hukumnya biasa, aman seorang majitnya yang berpikir suarga itu ada jasa saya tidak tahu tapi kalau tidak tahu suarga itu ada gereja tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa Nabi Muhammad itu luar biasa kanjeng Nabi ini diaturi putranya Abdu'wah bin Ubayh bin Salul itu pun munafek bin nasil Qur'an lain-lain munafeknya Abdu'wah itu munafek bin nasil Qur'an ini seperti ini yang keren-keren kita tahu tidak Abdu'wah bin Ubayh itu munafek bin nasil Qur'an terus dinyatakan Qur'an bahwa celek itu munafek bergadarannya Nabi seperti asukuru seperti kucing kuru jadi Abdu'wah bin Ubayh itu adalah yang medina asli ketokoanya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah SAW jadi ini asli ini meravokasi tiang-tiang Arab tapi ya kita ini penduduk asli ini masyur kata-kata Arab sam min kalbek ya kulka asumu lemok nongkor maksudnya nyindir Nabi Muhammad akhirnya itu kau pengiran karena Nabi ini disinggung dipadaknya ngelomok na'asu enggak makan kuih akhirnya Allah mengutus Jibril kau nyerita anakku Nabi Muhammad mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah ayo enggak Muhammad kita usir maksudnya layu krijaan al-aizu kita-kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang yang statusnya al-adhal orang-orang hina orang-orang itu abdu'ah itu anak santri soleh mendukung kanjeng Nabi matur ya Rasulullah wohh kalau suwan bapakku nakal salahnya buatan karu-karuan kalau suwan nyolati bapakku rawuh Rasulullah orang-orang itu nyolati ya Rasulullah coba aja dengan itu kalau suwan kersani di damal kafani maksudnya gue ngancam malaikat kan pakai jubah siapa jadi malaikat bisa diteror kan lebih kan maksudnya kan bisa teror dengan malaikat coba kamu nyeksa ini orang ini pakai jubahnya siapa diturut ya Nabi jubahnya nabi jubahnya nabi tidak ada orang Islam merah tau dibungkus jubahnya nabi abdu'ah dibungkus jubahnya nabi berniatan kan blonyoh itu kan itu nabi jubahnya jadi tidak nabi diturut ya pas nabi nabi napa nabi nyolati ditegat umar bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah dia ngomentari engkau begini cangkem elek yang keluar dari perang oh itu elek terus dari nabi ini ya umar maksudnya aku itu nabi agar gak dilarang ya umar angkat pas nabi posisi badai sholat nabi jibril turun jangan sampai kamu nyolati orang munafek kondur nabi itu nabi kondur jari ahli tareh gara-gara sikap nabi yang sangat-sangat toleransi itu ada seribu keluarga abdu'ah bin ubey menjadi mu'min baik padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi abdu'ah bin ubey nanti kita mengambil lagi madinah dari tangan pendatang maksudnya kajian nabi Muhammad baru kayak sabar sampai keempat jadi kaya saya paling kuat itu ngempet paham ya jadi kaya saya yang ke demi hak itu paling gak kuat ngempet cuma orang nanti ngepumunut pidanya paham ya tapi kan ngurutunya orang ngepati wang salur